Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di pakguru channel kita harapkan untuk hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat bagi teman-teman yang belum subscribe mohon untuk dukungan subscribe-nya pada video kali ini saya akan mencoba melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang materi dan pembahasan soal fisika kelas 11 SMA padahal materi yang kita pilih pada hari ini adalah trik menyelesaikan soal titik berat itu mehman waktu kita masuk ke materi pertama apa itu titik berat? titik berat adalah titik tangkap gaya berat benda dimana pada titik tersebut ini merupakan titik kesetimbangan benda jadi pada materi ini kita batasi benda yang teratur dan homogen perlu diketahui juga letak titik berat ini sangat tergantung kepada bentuk benda sekarang coba diperhatikan benda-benda berikut ini yang pertama ini ada segi 4 luas segi 4 itu A sama dengan P kali L ataupun panjang kali lebat kemudian titik beratnya ini berada di tengah-tengah daripada benda tersebut kalau disini kita lihat titik beratnya berada di titik G kemudian yang kedua ini adalah segitiga pada segitiga titik berat ini berada pada perpotongan daripada garis yang terlihat pada gambar dimana G disini menunjukkan titik berat benda sedangkan luas daripada segitiga itu dapat kita itu dengan menggunakan rumus A sama dengan setengah alas kali tinggi kita lanjutkan yang berikut ini kerucut volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat kali tinggi ini tinggi itu dari alas sampai ke puncak kerucut sedangkan titik beratnya Y ini sama dengan seperempat kali tinggi karena benda kerucut ini simetris maka pada sumbu ek ini titik berat di sumbu ek ini ini otomatis berada pada garis simetrisnya kemudian yang berikutnya ini adalah limas ini volume limas dapat kita hitung dengan rumus V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi di mana titik beratnya ini ini sama dengan seperempat dari tinggi ini dari alasnya sampai ke puncak kemudian yang berikutnya ini adalah bagian dari bola ini adalah setengah bola di mana volume setengah bola itu adalah 4 per 6 kali P kali R pangkat 3 sedangkan titik beratnya itu Y sama dengan 3 per 8 kali dengan jari-jari yang berikutnya bola ini volume bola itu sama dengan 4 per 3 P R pangkat 3 ini sedangkan Y nya ini ataupun titik beratnya ini itu sebesar R ataupun setengah daripada diameter bola itu sendiri kemudian yang berikutnya kita coba lihat selinder ataupun tabung ini volume tabung alas tabung kali tinggi di mana alas tabung itu adalah P R kuadrat ini volumenya adalah P R kuadrat kali tinggi sedangkan titik beratnya Y sama dengan setengah daripada tinggi tabung tersebut sekarang kita coba lihat bagaimana trik menyelesaikan soal-soal tentang titik berat tersebut langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal titik berat itu yang pertama adalah kita buat table itu sebanyak 6 kolom kemudian langkah berikutnya kisah benda menjadi bagian-bagian misalnya bagian 1 untuk benda 1 bagian 2 untuk benda 2 dan seterusnya kemudian kita tentukan titik berat masing-masing bagian yang sudah kita tentukan tadi kemudian kita hitung jika benda itu 1 dimensi maka yang kita hitung adalah panjang dan jika benda 2 dimensi itu yang kita hitung luas dan untuk benda 3 dimensi itu yang kita hitung adalah volume jadi untuk benda yang berubah untuk tanda negatif jadi untuk benda berubah untuk volume-nya adalah negatif kemudian langkah berikutnya klikkan kolom nomor 3 dan kolom nomor 4 kemudian jika itu sudah selesai semua baru kita melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma A X per sigma A sedangkan Y sama dengan sigma A Y per sigma A ini untuk benda 2 dimensi kalau untuk benda 3 dimensi maka X sama dengan sigma V X per sigma V sedangkan Y adalah sigma V Y per sigma V V itu adalah volume sedangkan untuk benda yang 1 dimensi itu A ini kita ganti dengan L oke kita lanjutkan dengan contoh soal tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut ini gambar ini berbentuk L sekarang kita coba lihat pembahasannya ini benda ini kita bagi 2 bagian ini bagian pertama dan ini adalah bagian kedua jadi kita buat kolom itu ada 6 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kolom pertama itu benda kolom kedua X kolom ketiga Y kolom keempat A kolom kelima A dan kolom keenam adalah A untuk benda yang 3 dimensi disini V sedangkan disini adalah V8 dan disini adalah VY lalu yang pertama kita lihat benda pertama dimana benda pertama ini X nya sama dengan 0,5 di benda pertama ini setengah dari 1 adalah 0,5 sedangkan Y nya disini adalah setengah dari 5 sama dengan 2,5 sedangkan luas daripada benda 1 itu sendiri adalah 1 dikali dengan 5 jadi A X sama dengan 0,5 dikali dengan 5 sama dengan 2,5 sedangkan A X nya adalah 2,5 dikali dengan 5 sama dengan 12,5 kemudian kita lihat benda kedua ini benda kedua X nya disini ini benda kedua dari 1 sampai 5 ini panjangnya berarti keempat berarti X nya disini adalah setengah dari 4 ditambah dengan dari sini ke sini 1 jadi sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 sedangkan Y nya ini untuk benda 2 adalah setengah dari 1 jadi sama dengan 0,5 sedangkan luas daripada benda 2 ini adalah 4 kali 1 jadi nilainya 4 dengan demikian A X itu sendiri adalah 3 kali 4 sama dengan 12 dan A Y itu sendiri adalah 0,5 kali 4 sama dengan 2 jadi jumlah dari luas kedua benda tersebut adalah 5 tambah 4 sama dengan 9 sedangkan jumlah ataupun sigma dari A Y itu sendiri adalah 14,5 dan sigma ataupun jumlah dari A Y itu sendiri juga 14,5 jadi sekarang kita coba hitung X nya dengan menggunakan persamaan yang mudah kita sebutkan tadi maka 14,5 per 9 sama dengan dapatnya X 1,6 sedangkan Y itu sendiri adalah 14,5 per 9 dapatnya 1,6 kemudian kita coba lihat soal berikutnya tentukan koordinat titik berat benda 2 dimensi seperti pada gambar berikut coba diperhatikan gambar ini adalah gambar segi 4 yang dipotong oleh sebuah segi 3 jadi yang ditanyakan disini adalah titik berat yang diaksir ini jadi kita coba lihat pembahasannya seperti pada soal sebelumnya itu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membuat table ini sudah kita siapkan kemudian kita bagi benda menjadi 2 disini ini sebagai benda pertama dan ini sebagai benda kedua ini benda kedua merupakan bidang yang kosong jadi luasnya disini adalah negatif kita perhatikan benda pertama anggap aja ini terisi semua dulu maka X itu adalah setengah dari 6 sama dengan 3 sedangkan Y setengah dari 4 sama dengan 2 sedangkan A nya luasnya adalah panjang kali lebar 6 kali 4 sama dengan 24 jadi A X itu adalah A dikali dengan X 24 dikali dengan 3 sama dengan 72 sedangkan A nya adalah 2 kali 24 sama dengan 48 kemudian kita lihat benda 2 ini adalah segitiga X nya 1 dan Y nya 2 sedangkan luas daripada segitiga itu sendiri adalah min 6 jadi A kali X sama dengan 1 kali min 6 tepatnya min 6 kemudian A Y sama dengan min 12 jadi sigma dari A itu sendiri ada tepatnya 18 dan sigma A X 66 dan sigma A Y 36 jadi berdasarkan pada table ini kita masukkan ke persamaan ini kita dapatkan untuk X 66 per 18 sama dengan 3,7 sedangkan untuk Y adalah 36 per 18 sama dengan 2 jadi koordinat titik beratnya disini adalah 3,7 2 kita lanjutkan soal yang berikutnya tentukan letak titik berat benda berbentuk huruf T seperti pada gambar berikut ini coba diperhatikan yang ini panjangnya 2 cm dari sini ini 4 cm dan ini 1 cm dan sebelah sini juga 1 cm sedangkan tinggi ini adalah 2 cm coba kita lihat pembahasannya seperti pada soal sebelumnya ini kita siap comfortable kemudian yang berikutnya kita bagi benda menjadi 2 bagian ini kedua bagian disini adalah berbentuk segi 4 jadi untuk benda pertama itu X nya sama dengan 2 dan Y nya juga 2 kemudian X kali A dimana A itu sendiri adalah luas dari benda pertama ini adalah 4 kali 2 yaitu 8 berarti AX 2 kali 8 sama dengan 16 sedangkan A itu sendiri adalah 2 kali 2 kali A8 sama dengan 16 kemudian kita lihat benda 2 dimana pada benda 2 ini X nya adalah 2 yaitu setengah dari 4 sedangkan Y nya itu sendiri adalah ini setengah dari tinggi ini 2 dikali dengan setengah dapatnya 1 ditambah dengan ini dari bawah ke titik ini sepanjangnya 4 berarti 1 tambah 4 sama dengan 5 kemudian kita lihat luas daripada benda yang kedua ini adalah 2 kali 4 juga dapatnya 8 dengan demikian sigma A itu sendiri adalah 16 kemudian kita lihat A dikali dengan X 2 kali 8 16 kemudian A dikali dengan Y 8 kali 5 semengan 40 dari sini kita dapatkan itu sigma AX itu 32 dan sigma AX semengan 56 yaitu 16 tambah 40 dari angka-angka pada tabel ini kita masukkan dalam persamaan ini kita peroleh untuk X ini sama dengan 32 per 16 sedang kan untuk Y adalah 56 per 18 jadi X nya dapat 2 cm dan Y nya 3,5 cm sehingga titik berat untuk gambar tersebut itu adalah 2 3,5 oke kita lanjutkan soal berikutnya perhatikan gambar tentukan letak titik berat bangun yang tidak diarsir dari bangun tersebut ini ini adalah sebuah tabung dimana pada tabung ini ini dikosongkan setengah bola ini yang diarsir ini adalah setengah dan pada bola sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah titik berat benda yang tidak diarsir seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya karena ini merupakan kosong yang tidak kita hitung maka volume dari setengah bola ini ini bertanda negatif kemudian diketahui pada gambar itu diameter daripada silinder ini adalah 6 cm dan tinggi daripada silinder ini adalah 6 cm sedangkan jari-jari bolanya 3 cm mari kita lihat pembahasannya jadi karena benda tersebut simetris maka X berada pada garis simetris jadi yang perlu kita hitung disini adalah Y jadi kita lihat yang pertama benda yang pertama Y1 itu setengah T setengah kali 6 sama dengan 3 sedangkan volumenya adalah PR kuadrat kali T sama dengan P dikali dengan 3 kuadrat dikali dengan 6 sama dengan dapatnya 54 P jadi Y nya 3 dan volumenya 54 P ini sebagai benda pertama kemudian untuk benda yang kedua ini T ditambah 3 per 8 R ini sebagian bola ini 3 per 8 R ditambah dengan ting di daripada slider ini ini dapatnya 6 ini karena tadi apa namanya adalah tidak dihitung ataupun dianggap kosong maka disini bernilai negatif 6 kurang 3 per 8 kali 3 dapatnya adalah 39 per 8 sedangkan volumenya disini V2 adalah setengah P kali R pangkat 3 ini setengah ini karena benda terselut merupakan setengah daripada bola kita dapatkan setengah kali P kali 3 pangkat 3 sebenarnya 18 P jadi nilai ini kita masukkan pada tabel jadi karena X tidak dititle maka yang kita siapkan hanya 4 kolom jadi Y V dan V ini kita masukkan nilai yang tadi yang sudah kita hitung dapatnya Y 6 untuk benda pertama dan untuk benda yang kedua 39 per 8 sedangkan volume untuk benda pertama itu adalah 54 P dan untuk benda yang kedua adalah min 18 ini sama-sama kita bagi dengan 18 V kita dapatkan ini 3 dan ini min 1 jadi kita peroleh sigma V nya ini adalah 3 tambah min 1 sama dengan 2 sedangkan V itu sendiri 9 dan dan untuk benda pertama dan min 39 per 8 untuk benda kedua jadi sigma V itu sendiri adalah 33 per 8 jadi dari tabel itu angka-angkanya kita masukkan ke persamaan kita peroleh 33 per 8 per 2 sama dengan 33 per 16 kita sederhanakan kita dapatkan 2 per 16 oke untuk video kali ini cukup sampai disini dan bagi teman-teman saya harapkan kalau dapat menonton video-video yang berikutnya jika materi yang disajikan ini bermanfaat silahkan di like share dan subscribe saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh